Terlepas dari kelaminnya memiliki keberanian untuk mengkonfrontasikan fantasi dan segala bentuk pendefinisian Desimbolik terhadapnya yang tersignifikasi dalam fungsi falus Itu sebabnya mengapa bagi lakong hubungan seksual bukanlah perkara seks antar kelain Melainkan bagaimana setiap orang menghadapi atau mengkonfrontasikan deadlock dalam relasi-relasi antar mereka Dengan kata lainnya yang disini yang utama bagi lakong bukanlah bagaimana perempuan mempertahankan dirinya menjadi perempuan Atau laki-laki mempertahankan diri sebagai laki-laki Melainkan bagaimana setiap relasi mendorong, mengambil sikap sebagai subyek, melampaui logika the having Memutus segala bentuk simbolisasi atau mematakan desimbolik dan mencapai dalam tanda petik kebebasan yang paripurna Media adalah metafor bagaimana seorang perempuan melampaui dua jurang sekaligus Melampaui signifikasi dirinya sebagai perempuan palsu Sekaligus melampaui signifikasi kelaminya sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang ibu Di dalam tindakan otentik media bukan lagi perempuan Media menjadi subyek Lakong menutup metaforanya mengenai subyek dalam media dengan melemparkan sebuah imbauan Terkutuklah setiap laki-laki yang tak mampu melihat media di dalam diri setiap istri Penutup Baik laki-laki maupun perempuan secara inherent terbelah atau teralienasi di hadapan the real Titik persinggungan terpentingnya disini adalah bagaimana memahami the real atau tepatnya antagonisme yang mendefinisikan relasi antara satu kelamin dengan kelamin lainnya Dan menunda setiap kelamin merealisasikan kepenuhannya masing-masing Perbedaan seksual adalah the real Atau ketakmungkinan itu sendiri Sementara sistem identifikasi seksual adalah upaya untuk memberikan nama kepada ketakmungkinan itu Dengan demikian Pembedaan seksual bukan lain adalah gerak The symbolic untuk membelah the real ke dalam sistem identifikasi yang plural Laki-laki, perempuan, transseksual, segala macam ini Dengan kata lain Istilah atau konsep laki-laki dan perempuan bukan lain adalah sebuah kegagalan dalam mentransfer ketakmungkinan perbedaan seksual ke dalam the symbolic Karena kita tidak mampu saja atau karena kita kesulitan untuk mendefinisikan ini makhluk-makhluk ini apa Maka kita gunakan sarana yang terbatas dari the symbolic yaitu ini laki-laki, ini perempuan Tapi apakah sebenarnya kejadiannya kalau kita lihat the real Sebelum adanya kata ini laki-laki dan perempuan, kita tidak pernah bisa tahu Itu yang kata lakang Ini sebenarnya penamaan ini adalah lambang dari kegagalan kita untuk menamakan ketakmungkinan, the real itu Itu maksudnya disitu Persisnya lagi Perbedaan seksual dalam lakan bersifat fungsional guna menunjukkan ketakmungkinan simbolisasi dalam dua kategori berikut Bagi identitas maskulin, ketakmungkinan itu secara primual direpresi dan dihindari Karena sang maskulin ini tergantung pada sang bapak tadi itu dan logika heavy Sementara dalam medan feminin, ketakmungkinan itu menjadi sumber bagi pelampauan desimbolik dan perjumpaan Dengan the real Namun demikian secara umum bagi lakang Oleh karena sistem identifikasi partikular setiap subyek itu dibentuk oleh tatanan desimbolik Maka sekaligus ia juga bisa dilampaui Tidaklah penting seseorang itu berada dalam desimbolik mana Hetero, homo, trans, laki atau perempuan Yang terpenting adalah bagaimana setiap subyek itu bertindak melampaui segala halangan Segala sistem identifikasi dalam desimbolik yang menekan dan menenggelamkannya Bagi lakang, yang utama adalah bagaimana setiap kelamin dalam meregistrasi simbolik itu tampil merkah menjadi subyek Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya usah dari YouTube Saya ingin bertanya penjelasan bagaimana terhadap perempuan dan laki-laki itu jika ditempatkan kepada hubungan antar warga negara dan pemerintah seperti apa. Karena kita kan sedang menjadapi oleh sensus penduduk ya. Pertugas sensus kalau ditanya tiap-tiap individu itu yang memiliki identitas perempuan, laki-laki atau apalah yang menutupi lakon itu banyak itu harus didefinisikan seperti apa. Apakah tidak perlu ada pertanyaan laki-laki, perempuan. Karena kan ini kaitannya bagi negara yang disini yang menjalankan adalah pemerintah kan harus bisa memprediksi ke depan warga negaranya akan seperti apa. Karena ini kaitannya keberlangsungan negara. Cina menghadapi permasalahan generasi yang semakin banyak Indonesia seperti itu. Jepang malah mengalami generasi yang semakin sedikit bahkan hampir pun. Jadi seperti apa jika dihadapkan dengan telasi antar warga negara dan pemerintah. seperti itu. Terima kasih. Selamat sore, Mas Robert. Saya UPI dari Filsafat UI. Sebelumnya ini saya mau nanya lebih ke teorinya ya. Jadi saya melihat seakan ada kutub yang bersinggungan di sini. Saya kan benar-benar merasa sebelum saya terjebak dalam ambiguitas dalam teorinya lakang ini jadi ketika dikatakan perempuan itu tidak eksis tapi ternyata pelakang pun mengatakan bahwa perempuan itu kan kuat ketika dia keluar dari aturan simbolik tersebut. Pertanyaan saya itu berkaitan dengan bagaimana dengan relasi setara ketika perempuan dikatakan kuat itu tetapi saya melihat jebakannya itu di aturan simbolik. Jadi saking kuatnya aturan simbolik tersebut sehingga menjadi konstruksi yang dikodratikan. Jadi kalau saya melihatnya dari analoginya Kristeva ya kalau di dalam Kristeva itu kalau misalnya seorang perempuan tidak mengakui dirinya sebagai seorang perempuan misalnya saya sebagai upi saya tidak mengakui diri saya sebagai upi nantinya ketika saya punya keturunan dan punya anak itu tidak ada identitas sama sekali jadi disitu saya belum menemukan sama sekali jembatannya ketika membicarakan lakang yang ingin membuat setiap subjek harus keluar dari aturan simbolik tersebut jadi saya hanya ingin tahu ketika jebakan dari aturan simbolik tersebut yang ternyata dianggap paling benar kalau kita kaitkan dalam suasana sekarang ya dalam media ini kan ada suasana hipokrit jadi aturan simbolik yang saya lihat itu adalah pembenaran dari media dan kemudian dari pemerintah terhadap moralitas bangsa tapi kalau dikatakan yang minoritas ingin keluar bagaimana melampaui ketika yang simbolik tersebut kemudian dianggap yang paling benar itu terima kasih nama saya Toyo saya benar-benar apresiasi dan agak apa ya agak ini ketemu ini sesuatu yang saya cari selama ini sebenarnya sorry keren banget apa saya teringat dengan gerakan gerakan seksualitas yang sekarang banyak didengungkan dengan istilah queer ya jadi di beberapa negara-negara maju terutama di Perancis itu mereka tidak mau menyebut istilah gerakan homoseksual gerakan hetero atau gerakan gelesbian tapi mereka menyebut apa ya atau mengidentifikasikan queer bahwa seksualitas itu manusia tidak perlu didefinisikan dengan hal yang tertentu dan presentasi mas Robertus menjawab apa yang saya pikirkan sampai saya berpikir sebenarnya tidak perlu dikatip itu jenis kelamin laki-laki atau perempuan tapi misalnya jendernya apa gitu jadi yang ditanya soal konstruksi sosialnya itu saya cuma ingin mengenai pemikiran lakon ini apakah sebenarnya gerakan queer itu mengadopsi saya gak banyak baca tapi setahu saya queer dia memperjuang soal mendobrak identitas itu gitu tapi justru saya bingung ini lakon ini malah justru dia menarik kembali dia ingin memperjuangkan bahwa sebenarnya manusia biarlah berdeka menjadi subjeknya sendiri gitu tapi dia justru menariknya dengan perempuan seperti ini laki seperti ini saya agak bingung juga gitu kalau kalau misalnya mau menarik bahwa manusia menjadi subjek apapun namanya dengan simbol apapun ya mestinya ya gak usah bicara soal perempuan laki-laki atau waria atau siapapun itu itu satu pertanyaan saya terus yang kedua dalam konteks sekarang ini atau situasi masyarakat yang timpang bagaimana mungkin gitu ya bicara sesuatu yang dipikirkan oleh lakon ini tentang minoritas tentang bahwa perempuan mengalami ketidakadilan bahwa waria mengalami ketidakadilan bahwa gay juga mengalami ketidakadilan kalau semuanya harus di ini kan sepertinya kayak utopis gitu ya bahwa dunia ini sepertinya seperti surga gitu katanya bahwa terima kasih Terima kasih.